Kalau kita lihat di dunia itu ada sekitar 12 operator yang cukup mendominan market sampai 90%. Kondisi yang diverse itu justru sangat positif. Kalau kita ngomong sama mereka, how can we accelerate your digital business in Asia Pacific? Cara ngomong kita dengan mereka seperti itu. It's not just about the idea, it's about the execution. And the execution, depend on people. Nah, ini matahari. Hai, leaders. Kembali lagi ketemu dengan saya, Arifah. Kali ini saya kedatangan tamu, Pak Budi Satria Dharma. Ya, dari Telin. Dari Telin. Nah, sebagian besar dari kita mungkin mengenal Telin adalah salah satu keluarga dari Telkom. Telkom Group, ya. Tapi saya yakin, pasti banyak hal-hal menarik lain yang harus diterangkan Pak Budi tentang siapakah Telin. Ya, menggunakan, silakan Pak Budi. Jadi, betul, Telin itu 100% itu dimiliki oleh Telkom. Jadi, Telin itu melakukan bisnis internasional untuk Telkom Group. Jadi, kalau kita lihat saat ini, ya mungkin untuk bisnis Telin itu memang menjadi dari global. Jadi, kita 84% pendapatan kita itu memang dari bisnis global. Oke. Hanya 16% saja yang dari domestik untuk men-support dari grup. Oke. Jadi, ya. Kita boleh agak sedikit bangga mengatakan bahwa, we are global company from Indonesia. Oke. Berarti bukannya perusahaan Indonesia yang berusaha global, ya. It was, maybe five years ago. Oke. But now, kita adalah perusahaan global dari Indonesia. Kita ada di, kalau ofis kita ada di 13 negara. Oke. Kalau service kita sudah menjangkau 58 kota di 26 negara. Oh, oke. Oke. Kalau dari portfolio-nya sendiri, Pak Budi, ya. Kita kan melihat Telkom sebagai parent, Telin sebagai yang membawa global, gitu ya. Global bisnis, gitu ya. Di era sekarang ini kan ada yang tidak bisa kita hindari. Oke. Which is digitalisasi, gitu ya. Bagaimana, nih? Pak Budi bisa ceritakan, nggak antara portfolio, kemudian dengan journey, dan dengan digitalisasi yang tidak bisa kita hindari. Jadi, apa nih yang Pak Budi bisa ceritakan? Iya. Jadi, kalau portfolio-nya kita itu kebetulan enggak seperti kayak Telkomsel yang masuk ke retail. Oh, oke. Pasti kalau retail kayak gitu kan, service digitalnya apa, gitu kan? Iya, betul. Itu banyak sekali variasi-variasi produk yang bisa ditawarkan. Betul. Dan lebih banyak bergeraknya di B2B, gitu ya. Oke. B2B services. B2B services-nya ini bisa untuk mensupport, menghubungkan antara operator satu dengan operator yang lainnya. Antara enterprise satu dengan enterprise yang lainnya. Kemudian antara user atau operator dengan konten OTT, kayak Google, Facebook, dan sebagainya, gitu. Atau membantu juga OTT atau digital player seperti Facebook dan sebagainya untuk menjangkau negara-negara lain, termasuk Indonesia, gitu. Jadi, bisnis kita lebih banyak di B2B, gitu ya. Nah, tentu kalau bicara kemudian masuk ke arah digital, apakah kita masuk ke digital services seperti startup-startup? Tentu enggak. Oh. Jadi, pertanyaannya terus digitalisasinya untuk apa? Kan kira-kira gitu, kan? Iya, itu yang menarik. Nah, jadi kalau saya melihat paling enggak ada empat hal nanti ujungnya ketika kita melakukan digitalisasi itu. Yang pertama yang kita harapkan dari digitalisasi itu adalah, first thing first is, it create efisiensi dan efektivitas dari sisi proses kita mendelivery service. Oke. Itu yang pertama. Jadi, view-nya masih ke internal dulu, gitu. Ada dua view internal. Yang kedua adalah, apakah dengan digitalisasi itu kita bisa create better customer experience? Oke. Itu yang keluar, ya? Itu yang keluar, ya? Ya, dirasakannya di luar, tapi prosesnya di dalam, gitu. I see. Kita mungkin enggak melihat langsung bahwa digital revenue-nya berapa. Enggak seperti itu view-nya, gitu. Tapi view kita adalah, apakah customer lebih puas dengan kita? I see. Apakah akan tentu, ya kita harapkan akhirnya akan mungkin ada order baru atau order tambahan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian, yang ketiga, view kita bisa jadi sudah mengarah ke eksternal. Apakah kita dengan digitalisasi itu bisa reach out more customer, gitu ya. Dan bayangin aja kalau kita bisnisnya di global, kalau saya harus di setiap negara harus hadir. Iya, iya, betul. Ya, berapa resources yang harus saya siapkan, gitu kan. Kalau bisa dengan satu platform digital, atau mungkin dengan digital course point, kita bisa reach out customer kita, walaupun itu enterprise dan sebagainya. Itu bisa create efficiency, saya bisa create, apa namanya, coverage yang jauh lebih luas, gitu kan. I see. Itu yang ketiga. Tentu yang keempat yang kita harapkan, ujungnya apa? Oh, mungkin dengan digitalisasi itu, kita bisa create satu service baru on top, atau me-leverage dari core business kita yang ada, gitu kan. Oke. Ya, kita bisa buat create value ad menjadi service baru, gitu. Jadi ada empat ini. Tapi dari jurni yang kami lakukan, itu adalah fokus ke dua hal yang pertama. Oke, efficiency tadi salah satunya, ya. Efficiency dan bagaimana create better customer experience, gitu ya. Kalau Mbak Riva mungkin tahu pernah di Telco, gitu ya. Sekarang berapa lama sih proses ketika customer minta satu konektivitas, misalkan dari kota A ke kota B. Atau ini sekarang bicaranya misalnya dari negara A ke negara B. Berapa lama untuk proses kayak gitu? Empat minggu, lima minggu, ya. Kadang-kadang lebih. Walau-wau-wau-wau-wau gitu ya. Nah, itu kan pain-poin-poin customer yang harus di-address. Nah, sekarang gimana kita melakukan digitalisasi, melakukan automation di service, sehingga katanya customer itu minta hari ini, hari ini tersedia. Oh. Atau bahkan instan. Atau kendalinya ada di mereka, gitu. Saya mau ini, saya mau link dari Jakarta ke LA, gitu ya. 100 Mega, gitu misalkan. Oke, oke. Itu kayak dia beli tiket pesawat aja. Oh, sudah se-agile itu ya? Ya, saya inginnya duitnya kayak gitu kan. Terus, dia melihat, oke, ada ini opsinya pakai kabel laut A, B, C, gitu. Sampai sini harganya sekian, latensiasi kan persis kayak kita beli tiket pesawat di kayak di skyscanner dan sebagainya. Ya, betul-betul. Nah, harusnya bisa kan. Ya, ya. Makanya ketika kita lakukan digitalisasi pertama adalah bagiannya mengadres ini. Jadi, kita contoh mengembangkan platform yang kayak gitu, automation. Gimana ketika customer ada, ya jangan ngomongin yang satu jam sudah ready lah. Bisa nggak satu hari ready? Yang tadinya tiga, empat minggu dengan proses digitalisasi, automation yang terjadi, itu bisa katanya satu hari sudah ready. Load of improvement gitu, customer akan happy gitu ya, gitu ya. Jadi, fokus saya lebih ke sana. Nah, kemudian efisiensi akan ter-create gitu ya. Tadinya banyak melibatkan banyak orang, error banyak terjadi gitu ya. Nanti, belum lagi terakhir, nanti pasti di-billing, proses-billing juga akan ada. Tidak akurat. Tidak akurat dan sebagainya gitu. Ya, pasti luntutannya ke sana. Dengan proses yang seperti ini, akan ter-create efisiensi juga internally. Efektif, decision-nya cepat gitu ya. Ujung-ujungnya kan customer puas gitu ya. Jadi, saya mengembangkannya lebih banyak ke arah ke sana. Memang nanti ada juga yang sudah bertelur menjadi new services gitu ya. Ada juga. Apa misalnya, Pak Budi, yang berbau-bau digital yang sudah? Yang sudah terjadi gitu ya. Kita mungkin, saya sangat bangga kita bisa meng-create satu service baru, B2B marketplace. Again, relatively mendisrupt industri telco untuk di global. Sebentar, B2B marketplace services. Untuk services. Jadi, ini didasarin seperti ini. Ini balik lagi, start-nya dari mana? Dari point-point dari customer. Kalau kita lihat, Mbak Riva ya, di dunia ini hampir semua telco voice call-nya turun. Iya. Iya kan? Mainnya di data. Mainnya di data. Karena sekarang orang telepon-telepon juga pakai WhatsApp. Iya. Pakai OTT solution gitu kan. Padahal dulu ingat nggak? Mungkin kayak IDD, SLE itu jadi prima dona. Betul. Betul nggak ya? Orang ingin punya koneksi kemana-mana, jadi campaign tuh. SLE saya punya koneksi meng-cover sekian ratus negara. Betul, betul. Hampir semuanya begitu. Nah, sekarang bisnisnya decline. I see. Manage dan tetap koneksi ke banyak negara, banyak operator itu harus ada kan? Betul. Namanya telekomunikasi harus menjangkau. Nah, tapi banyaknya negara itu saat ini posisinya bukan lagi menjadi competitive advantage. Tapi itu jadi burden. Jadi berubah untuk perusahaan. Karena cost-nya. Hampir semua ngalamin yang sama. Ada opsi. Oh, kalau gitu ada orang yang operator yang bisa mengagregator. Salah satunya telekomunikasi juga kita mengagregator. Udah daripada direct, lewat saya, saya punya volume yang ke sana, kamu numpang. Kan kira-kira gitu kan? Iya, iya. Telin juga melakukan hal itu secara tradisional gitu ya. Dan kalau kita lihat di dunia itu ada sekitar 12 operator yang cukup mendominan market. Sampai 90 persen transaksi global yang seperti ini. Telin masih kecil karena new player kalau di internasional gitu ya. Nah, dengan kondisi itu kita punya pemikiran. Gimana kalau saya buat cloud platform gitu ya. Dimana kayak switching, cloud, yang orang sekali cukup satu connection, dia bisa dapet seluruh negara. Itu yang, 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 itu yang platform digital yang dipakai. Iya. Yang di create oleh Telin. Itu yang dikembangkan oleh Telin. Ya, jadi udah nggak usah buat PKS dengan operator global satu-satu. Iya, iya, betul, betul, betul. Cukup satu kontrak. Oke, sekian sudah ada. Sudah menjangkau banyak negara gitu ya. Terus, kita jaminkan lagi bahwa nanti pembayarannya pasti nggak ada masalah. Karena sistemnya semuanya prepayment. Prepaid. Jadi, jadi gitu transaksi terjadi, duit sudah langsung berpindah. Betul, betul. Gitu ya. Nah, nah ini kita dorong dan ini memang mendisrap gitu. Yang terdisrap siapa? Yang orang yang 12 operator yang sudah cukup dominan menjadi agregator traffic global tadi gitu. Betul, betul, betul. Kita cukup sukses, jadi kita launching itu di akhir 2020, 2021 lah efektif gitu ya. Sekarang akhir 2022 gitu, kita hampir punya sekitar 250 member onboarding di sana. Jadi, bisa operator, bisa service provider sudah ada di sana. Karena 2022 itu satu tahun transaksi yang terjadi di platform itu sekitar 79 juta USD sudah. Oke. Jadi, cukup besar. Iya, iya. Jadi, operator-operator itu sekarang begini. Daripada mereka koneksi satu-satu, mereka akhirnya nawar-nawarin. Harganya kesini sekian, harganya sekian-sekian. Jadi, kayak trading platform. Gitu ya. Jadi, jadi trading platform, masing-masing sekali connection bisa jualan, bisa beli, langsung di situ. Kita sebut B2B marketplace. Ini yang menarik ya, mas Budi ya. Kalau kita bicara soal digitalisasi, biasanya kan bentuknya produk yang, apa ya, produk yang came up dari industri itu. Tapi kalau saya melihatnya ini produk yang dikiriat oleh Thelin, tapi memang mendistrap ya. Mendistrap orang yang biasa berdagang manual, bukan ya, apa istilahnya itu ya. Tradisional lah gitu ya. Tradisional, dengan dia membentuk marketplace, jelas-jelas mendistrap pemain global kan. Betul. Oke. Kalau itu sih, idenya hampir mirip. Kalau kita bicara Airbnb. Betul, betul. Iya kan. Bocek. Iya, iya, iya. Kita juga melihatnya gitu, ketika saya diskusi sama teman-teman, jangan harus melihat ke satu service yang seems like rocket science gitu ya, jauh kemana-mana jam. Saya bilang, lihat dari apa yang ada, bisa nggak kita change bisnis modelnya untuk mendistrap market gitu kan kira-kira gitu. Apa kemudahan yang kita tawarkan gitu ya. Ternyata bisa gitu, dalam 2 tahun kita bisa sampai transaksi ya, ya kita bisa dapat kayak revenue fee dari sana sekitar 800an ribu USD sudah 1 tahun. Oke, yang mungkin saya, saya orang telco, Mas Budi ya, cuman talent punya pemikiran bahwa mengglobalkan itu dengan, itu adalah konsep itu kita lihat sehari-hari ya, ada di Gojek, ada di Grab, ada di, kita lihat sehari-hari ya, tapi untuk masuk ke sebuah value proposition services, telekomunikasi, benar saya juga berpikirnya gini, ini kayaknya rocket science, tapi ternyata something yang very workable ya. Betul, betul, it's workable gitu ya. Ya jadi, memang yang, yang selesai itu kan nyari idenya, terus kemudian kira-kira bisnis modelnya, kan gara-gara gitu. Kadang-kadang kita, apa, rabun dekat gitu, ngeliat yang jauh itu lebih bagus gitu ya. Benar-benar, benar, benar. Sekarang yang menurut saya ini sangat menarik ya, kan tele sudah sampai up to this level ya, you own the platform gitu ya. Selama perjalanan, itu apa hal yang menarik Pak, Pak Budi? Oh, banyak. Selama perjalanan, kita bilang apa Pak, 2020 sampai hari ini, apa nih yang menarik? Iya, jadi, ini ngomonginnya lebih fokus ke digitalisasinya ya. Yes, yes. Digitalisasinya. Memang, kita banyak, apa namanya, yang gagal juga gitu ya, awal-awal kalau ingin digitalisasi gitu ya. Baik yang untuk internal maupun untuk eksternal. Yang untuk eksternal, balik lagi seperti yang kita diskusi tadi, awal-awal itu langsung jump. Oh, ada ini gitu, misalkan. Oh, ada yang terkait dengan misalkan kripto, aku, langsung jump ke sana gitu. But we don't know actually what we want gitu kan, apakah kita punya kapabilitas atau sesuatu yang bisa kita leverage untuk mendorong itu atau enggak, kita nggak punya sebetulnya nggak sadar. Cuman, karena orang lain lakukan sama, terus kita pingin latah-latah kan gitu ya. Iya, ikut-ikutan. Ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan. Jadi, banyak yang seperti itu, itu banyak proses yang seperti itu kita banyak mengalami gagal. Makanya saya evaluasi juga gitu ya. Kemudian, yang kedua, yang untuk keperluan internal, itu selalu orang berpikir mindsetnya, yaudah kalau pakai aplikasi pasti beres semua. Kedigitalisasi pasti beres semua. That's common mindset. It's common mindset kan. Ini akan selesai kita punya problem ini, nanti diselesaikan apa? Kita digitalisasi. Semudah itu menyatakan, betul digitalisasi akan membuat proses, tapi apakah kita sudah melakukan fix? What is the real problem? Di prosesnya sudah kita fixkan. Misalkan kita ngomong, oh kalau dengan digitalisasi kita akan punya data ini, data ini. Question is, kamu udah punya datanya sekarang atau enggak? Hmm. Bagi saya harusnya digitalisasi itu akan mempermudah kalau kita punya proses yang harusnya kita secara manual, kita dengan sudah mengumulkan beberapa data ini, kita proses manual. Sekarang dengan digitalisasi, ini mempercepat, membuat efisien semua yang terjadi, gitu. Orang semuanya selalu beranggapan bahwa dengan digitalisasi itu jadi magic words yang akan masuk semuanya. Betul, itu bisa mempush semuanya, gitu. Tapi kalau basic fundamentalnya itu enggak dibenerin dulu, kita enggak create bahwa ini harus ada, ini harus ada, ini prosesnya seperti apa. mostly itu fit, gitu di tengah jalan. Oh. Hanya jadi hype, orang hanya ngomong, ya saya punya, tapi apakah punya nya itu efektif? Apakah punya nya itu menjadi sesuatu yang meng-create competitiveness? Okay. That's another question, gitu kan ya. Makanya, learning saya setelah ketika buat proses itu saya tanya dulu, teman-teman. Ayo kita mau digitalisasi. What is the real problem? Oke. Kita bisa selesaikan ini dengan hal yang biasa dulu atau enggak. Untuk mendapatkan gambaran secara end-to-end sebetulnya apa yang menjadi real problemnya. Nah, kemudian kalau digitalisasi, automation seperti tadi, itu untuk mempercepat itu semua dan membuat solusinya lebih efisien, gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi, selalu ketika mau proses digitalisasi, kita benar-benar cek, benar. What is the real problem? Tidak hanya sekedar latah-latahan, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pasti yang cukup menarik adalah perubahan orang, culture, mindset, gitu. Iya. Iya. Itu udah pasti. Iya. Makanya, saya kayak kemarin juga salah satu untuk mempercepat itu ya, saya memang hire orang, ya sebetulnya grup head digital, tapi bukan create digital product. Oh. Justru untuk membuat, create atau membuat culture digital detailinnya. Oh, itu agak-agak. Agak ekstrim. Agak berbeda. Agak berbeda, gitu. Agak berbeda view. Karena seorang head of digital itu dia bikin produk digital. Betul. Dimana-mana begitu. Dimana-mana begitu. Tapi ada satu tadi Pak Mas Budi cerita yang menurut saya cukup menarik ya. Berarti benar-benar tahu, pahami, what is your business, what is your stack, what is your market, what is whatever. Baru pahami benar-benar itu, kenali banget dulu, baru nanti itu didigitalkan. Itu digital kan. Betul. Oke. Dan, anda juga tahu dari situ, anda akan, do you have any value add from that? After becoming digital? After becoming digital. Then, you have the value add, you have something. Apakah yang kita punya ini sesuatu yang cukup worth it bagi orang lain untuk melihat ini menjadi service mereka? Nah, itu menarik. Mas Budi. Kita ngomong sesuatu yang menarik buat mereka. Iya. Di era jaman tahun kuda, kan ada era dimana gini, ah kalau saya bayar service atau saya pakai sesuatu yang berbau digital, costly. Yes. Bentar, I do manual, ya beda-beda dikit lah. Ada yang kita pernah ada di jaman itu kan, gitu ya. Karena ada beberapa solusi-solusi yang mungkin sudah berkembang sekian puluh tahun yang lalu, tapi di kita belum terlalu hype gitu ya. Karena memang orang masih mempunyai mindset seperti itu, ya. Tapi dengan adanya talent yang pemain infrastruktur, terus kemudian bisa berpikiran untuk tadi bikin platform, ya. Tapi kemudian beranjak dari you know what you have, kemudian menjadi didigitalisasi, bahkan menambahkan added value, gitu ya. Jadi bisnis baru. Jadi bisnis baru. Itu jernihnya beranjak dari mana? Ya. Eh, kadang. Sampai camp up dengan roadmap kesana, gitu loh. Kadang juga ketika ada the power of kepepet, gitu ya. Ketika kita melihat, kita sudah disrupt industri-nya, gitu ya. Oh, i see. Ya, contoh ya, voice. Karena tadi di, apa namanya, keambil oleh WhatsApp, oleh OPD, dan sebagainya, gitu kan. Pasti, trend bisnis yang declining sudah kita lihat, trendnya seperti itu, maksa kita berpikir keras, kan. Oke. Kita punya, sekarang punya trend. Terus kemudian, gimana kita bisa recover ini semua, gitu ya. Ya, terus kemudian, simple kan. Kalau saya sih, orangnya cukup pragmatis juga. Ngelihat-ngelihat, antara apa yang kita punya, kalau kita melakukan disruption, yang akan hilang berapa dengan opportunity yang kemungkinan diraihnya. Lebih besar, kan, gitu. Kalau jauh lebih besar yang bisa diraih, why not, gitu kan. Tapi balik lagi, kan. Punya mimpi kayak gitu, ya balik lagi. Sekarang, apa yang kita punya, apa yang kita bisa tawarkan. What is the common problem? Iya, iya. Tapi, semuanya akan beranjak dari, what is customer problem? Pain poinnya apa? Pain poin dari customer apanya. Selama, katanya kan kalau kita, if the customer have a problem, we smell money. Kan kira-kira gitu, ya kan. You're right. You're right. The customer have a problem, we smell money, gitu kan. Betul, betul, betul. Selalu beranjaknya dari sana, gitu. I see, I see. Jadi, yang kita lakukan journey itu semuanya dari situ. Ketika kita punya problem, tadi, semuanya decline, kena disrapsi, gitu. Kita melihat, orang lain kena juga enggak? Oh, kena. Lain punya isu masalah yang sama enggak? Tentang bagaimana create efficiency. Supaya proses dan sebagainya. Punya, gitu. Kita sendiri sudah harus melakukan efficiency tuh. Dengan kondisi yang biasanya bisnis akan turun, kan. Pasti akan dikejar efisien. Iya, iya. Kita lakukan ini pertanyaan. Ini bisa disebarin ke yang lain enggak? Ada improvement yang kita bisa tweak, supaya orang lain bisa adopt. Dan ini jadi efisien untuk everyone. Iya, iya. Yang saya kalau melihatnya end-up-nya bukan hanya menjadi efisien, tapi bahkan men-distrap, ya. Men-distrap? Men-distrap, ya. Ketika bisnis modelnya benar, kan. Iya, iya, iya. Menarik, ya. Sekarang gini, Mas Budi. Telling itu sudah ada di ranah up to that level, ya. Sudah menjadi pemain platform, ya. Sudah mendunia, gitu, ya. Kalau kita lihat dari jernih tadi, ya. Belanjak dari pain point, karena memang the power of kepepet tadi, ya. The power of kepepet, ya. Sampai akhirnya lip dengan kemudian masuk ke dalam satu ranah. pemain platform. Itu kan bukan hanya the thinking of the management, tapi kan sampai ke bawah. Betul. Ya. Dengan gen, apa sekarang, gen Z sekarang. How? How is the game player di-tell it? Karena tadi 58 negara. Eh, sorry. Di 26 negara. 58 kota. 58 kota. Itu kan, saya nggak tahu komposisi organisasinya? Berapa persen orang Indonesia? Berapa persen... Mungkin ada orang luarnya? Ya. Itu gimana cara ini? Jadi, di kita itu cukup mix, gitu ya. Dari sisi karyawan. Jadi, Telling itu globally seluruh dunia. Itu sekitar lima ratusan orang. Oh, 500 orang? 500 orang. Oke. 55 persen karyawan kita di bawah 35 tahun. Oke. Itu another challenge, ya. Another challenge, gitu ya. Terus, 33 persen itu non-Indonesia. Oke. Ada 12 keluarga negaraan. Oke. Jadi, secara culture sangat diverse, gitu ya. Jadi, ada challenge dari generation gap, terus kemudian culture dari masing-masing asalnya negara, gitu ya. Jadi, cukup challenging, gitu ya. Jadi, suasana cukup diverse, tapi ada hal yang cukup menarik. Kondisi yang diverse itu justru sangat positif. Oh. Karena itu yang membuat culture kami lebih egaliter, gitu ya. Oh, I see. Everyone can say anything, gitu ya. Tanpa harus takut, gitu ya. Kita cukup egaliter. Semua orang diencourage untuk bisa speak up, gitu ya. Karena, ini culture-nya yang lain-lain contohnya juga begitu, gitu ya. Hmm. Bahkan sekarang kalau detailin yang di headquarter, juga senior leader-nya banyak yang orang asing. Jadi, cara kerjanya juga sudah mix, gitu ya. Jadi, misalkan, mungkin ada staff yang basenya di Jakarta. Managernya ada di India, misalkan. Managernya report ke PP-nya. PP-nya ada di Singapura. Oh. Jadi, bisa jadi? Iya. Jadi, nggak harus. Kalau kita di Indonesia, ini enak. Satu kantor, ya. Bosnya sampai bawahnya di satu lokasi, gitu ya. Monitor, gitu ya. Iya, 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 iya. Di kami, udah nggak seperti itu. Makanya saya tadi bilang, kami adalah perusahaan global dari Indonesia. Karena, the way we work juga udah kayak gitu. Oke, iya. Nah, ini menjadi satu enrichment bagi kita, gitu ya. Karena, semua orang, setiap orang diberikan keleluasan, kebebasan untuk berbicara. Itu akhirnya bukan hanya diberikan, dipaksa. Yang maksa bukan dari atas. Karena environment-nya yang mau maksa. Maksa seperti itu, kan. Jadi, banyak hal-hal baru, ide-ide baru yang keluar secara dari situ. Ketika mereka bebas atau bisa mengungkapkan sesuatu. Apapun ide mereka, gitu ya. Dan itu, yang lain juga bisa meng-acknowledge, gitu ya. Karena culture di luar kan seperti itu ya. Kita bicara di Western, di US, dan sebagainya. Jadi, itu sesuatu yang sangat-sangat positif. Jadi, banyak ide, banyak hal yang ter-create di situ, gitu. Apalagi, sekarang ditambahin tuh, yang group head digital-nya juga create squad, yang lintas unit, lintas negara, gitu. Oh, event saatnya udah, ya karena global ya. Mereka buat daily scrum dan sebagainya. Ilf of everyone, gitu ya. Jadi, sudah tercipta yang seperti itu, gitu ya. Jadi, bagi saya waktu awal-awal itu, mereka-mereka ini menjadi katalis untuk merubah changing the culture-nya, gitu ya. Itu yang terjadi. Makanya, dengan kondisi itulah, makanya kita bisa banyak melakukan beberapa hal, gitu. Karena kondisi yang cukup diverse tadi itu menjadi advantage. Nah, kalau kita bicara soal trending, ya. Tadi kan the power of kepepet menghasilkan sesuatu yang mendistrap, gitu ya. Kita lihat, disruption itu udah jadi hal yang kita makan sehari-hari lah ya. Kita lihat sehari-hari, gitu ya. Kalau sebagai Mas Budi yang ada di global, di telecommunication global, ngelihat trending-nya tuh sekarang seperti apa sih, kira-kira? Tidak. Trending industri, trending bisnis, gitu. Sekarangnya tuh orang bicaranya ya, banyak. Apalagi kalau bicara di B2B ya. Orang yang semakin kreatif di bisnis model. Oke. Mau di digital apapun, it starts from the bisnis model, gitu ya. Jadi, sudah pasti orang berlomba-lomba inovasinya di sana, gitu ya. Oke. Tapi, satu learning juga yang saya lihat, belum tentu orang yang punya ide awal akan sukses, gitu kan. Nah, itu menarik. Itu menarik. Karena, belum tentu juga yang niru bisa jadi lebih sukses juga, gitu. Di beberapa hal, gitu ya. Karena, bagaimana terakhirnya nanti kan, ini kan maraton, gitu ya. Bukan sprint, gitu ya. Orang yang punya ide awal, boleh aja. Di awalnya dia, memang biasanya kalau dia bisa eksekusi dengan sangat bagus, terus bisa retain capability sama culture-nya di sana, ya maksudnya ini suksesful, gitu ya. Oke. Tapi, tidak jadi jaminan, gitu ya. Nah, saya lihat semua operator juga sekarang berinovasi, gitu ya. Kebetulan saya member dari Global Leader Forum, CEO-CEO internasional dari Telco, gitu ya. Kita sering-sharing juga, gitu. Jadi, yang cukup menarik adalah kreativitas dari masing-masing, gitu kan. Challenge selalu terjadi. Disarruption selalu terjadi. Tapi, saya selalu berdiri bahwa di tengah challenge apapun, itu pasti ada opportunity. Nah, tinggal kita mau melihatnya itu sebagai objek, pasrah aku kena disrupt, gitu kan. Atau kita mau menjadi subjek yang kita melihat, in this disruption, what is another opportunity that we can get, gitu kan. Oke. Nah, itu yang kita lihat, gitu ya. Jadi, perubahan yang seperti ini sudah pasti jadi makanan sehari-hari. Dan akan terus terjadi, apapun itu, gitu. Muncul teknologi baru sudah pasti, gitu ya. Bahkan tidak dengan muncul teknologi baru, bisnis model baru juga sudah bisa mendiswa. Jadi, udah keniscahayaan itu, udah makanan hari-hari, gitu. Bahkan, kalau kita lihat, kadang-kadang kita nggak tahu kompetitor kita siapa lagi. Gitu ya. Ya, because you don't know, one day, gitu. Seseorang, sesuatu, atau satu perusahaan yang tadinya mungkin kita anggap sebagai customer kita, justru akan menjadi kompetitor. Seperti Tererwandi, karena dia merubah bisnis model dan sebagainya. Itu sudah pasti keniscahayaan, gitu kan. Bahkan, mungkin kita sesama telco, akhirnya kalau saya diskusi dengan beberapa CEO internasional, gitu ya. Itu bahkan mereka pinginnya berkolaborasi. Jadi, cuman kadang mode-nya itu biasa. Kalau yang itu berasal dari incumbent, kan mode defensive, gitu kan. Defense, artinya dia kena serang, saya pingin defense, gitu ya. Kalau saya sih lebih cenderung, lebih seneng, gitu ya. Ngelihatnya, eh, dengan diserapsi kayak gini, ada opportunity apa ini? I see. What kind of opportunity yang bisa kita lihat, gitu ya. Sehingga kita mau grab di mana, kita mau ngambil yang di mana, gitu. Betul, gitu. Jadi, memang dari beberapa perusahaan global yang bergerak hampir sama dengan talent, approach-nya juga berbeda-beda. Oke. Jadi, ada yang pingin buat alliance untuk defense, ada yang pingin lebih kolaboratif, gitu ya. Ada yang mau cari celah, gitu ya. Itu menarik. Itu menarik. Nanti kita lanjutkan di bahasa versi berikutnya, ya. Oke. Hai, Rides. Tadi kita bicara seru dengan Mas Budi, ya. Satu yang saya perlu angkat, bagaimana seorang incumbent menghadapi ekosistem yang berubah-ubah. Tadi kita bicara soal bagaimana sih kira-kira trending, ya. Sedikit yang saya ambil dari urayan Mas Budi tadi, trending itu jadinya gimana ya? Karena semua orang terdistract. Semua bisnis berlemba-lemba bikin bisnis modelnya. Nah, gimana Mas Budi? Bisa menceritakan ranah itu nggak? Ya, memang kalau kita lihat banyak ya. Mungkin telco, incumbent, beberapa waktu lalu itu kan banyak melihat ego-nya, gitu ya. Mereka ingin menangkan kompetisi, gitu ya. Karena kompetisinya di market yang itu, gitu ya. Tapi kalau sekarang kan dengan perkembangan teknologi digital, semuanya itu hampir industri juga mulai flat, kira-kira gitu ya. Mulai blur juga, demarkasi antara yang disebut kompetisi dan sebagainya, gitu ya. Dan kalau kita lihat pemain-pemain digital yang bermain ke sana, gitu ya. Itu kalau kita lihat juga, sebetulnya yang membuat mereka maju itu adalah karena mereka meng-create ekosistemnya. Dan mereka sebetulnya, ekonomi yang dibangun adalah sharing ekonomi, gitu ya. Kalau kita mau bicara apa ya digital? Ya, kita bicara kayak mau Uber dan sebagainya. Sharing ekonomi. Ya kan? Banyak orang yang berpartisipasi di sana, gitu ya. Jadi, it's not about kita, mindsetnya itu bukan lagi mikir jadi winner's take all, gitu ya. Banyak orang yang berpikir kayak gitu. Ya, ya. Jadi, it's about collaboration, it's about to build bigger ekosistem, gitu ya. Sehingga opportunity-nya itu yang terjadi lebih besar lagi, gitu ya. Oke. Itu yang terjadi. Kita learning juga dari beberapa tech company seperti, misalnya, boleh nyebut nama ya. Boleh, boleh. Seperti Microsoft. Bagaimana mereka bisa melakukan turnaround, sekarang jadi successful. Karena mereka juga open untuk collaboration dengan yang lain-lain. Ya, even dengan quote-unquote yang sebelumnya dianggap sebagai kompetitor, dan sebagainya mereka sekarang bisa kolaborasi, gitu. Jadi, memang beberapa tahun yang lalu kayak telco itu menganggap tech giant OTT apalagi yang mendisrap bisnisnya itu sebagai musuh. Kalau sekarang, kita harus melihat bahwa itu adalah sebagai satu partner, kolaborator untuk memperbesar ekosistem yang ada, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita meng-create partnership dengan mereka? Memang tidak mudah meng-create partnership dengan mereka, gitu ya. Kalau mereka kemarin-kemarin, they're giant. Ya, mereka giant. Ya, mereka giant. Nah, tinggal bagaimana untuk berdiskusi dengan mereka, untuk melihat apa kesempatan yang bisa di-create. Kalau kita nggak bisa menunjukkan apa value yang kita create, gitu ya, untuk mereka, gitu ya. Apa yang memberikan benefit, tentu, apa namanya, negotiation power-nya kita kalah, gitu ya, kira-kira gitu. Tapi harusnya kalau untuk incumbent, that should be, shouldn't be an issue, gitu. Ya, ya. Karena kalau ketika mereka disebut incumbent, they have something, gitu ya. Ya, ya, ya. Paling nggak eyeballs-nya, yang lain sebagainya. Yang bisa menjadi satu kepentingan juga bagi tech company, gitu ya. Jadi, kadang itu lebih kepada mindset dari incumbent-nya sendiri. Mau move atau nggak. Mereka punya modal. Apakah, ya ibaratnya kalau kita di posisi negosiasi, kita mau di early stage where we still have the power, atau nanti kita baru ajak ngomong ketika kita sudah kalah, gitu kan. Sekarang gimana? Kalau kami sudah dari awal menyadarin itu, retailing. Bahkan di Telkom Group sudah melakukan strategic partnership dengan tech company. Kalau retailing malah earlier. Bahkan saya boleh katakan, bisnis yang kita create, salah satu yang menerai pertumbuhannya cukup tinggi, itu adalah dari tech company. Bisa diceritain, Mas Bodi. Apa nih gambarannya? Menarik juga, karena Telin, Telkom Group, kita bicara, kita tahu sejak tahun berapa itu incumbent lah, gitu ya. Tapi sekarang bisa berpikir untuk kolaboratif bahkan dengan tech company, ya. Yang kalau kita lihat di market, I have my own value. Ya, tech company, I have my own value, gitu ya. Nah, terus untuk bisa membentuk jadi sebuah kolaboratif tuh, ada yang bisa diceritakan. Kira-kira gimana itu, Mas Bodi? Ya, kalau kita bicara ada beberapa layer lah. Kita bicara di, ada, paling nggak kita bicara di infrastructure, bicara di service, gitu ya. Nanti di service kita sharing, gitu. Di sisi infrastructure, sekarang kayak tech giant itu. Mereka bangun fiber optic sendiri. Mereka bangun kabel laut, internal solar. Ya, betul, betul. Mereka invest, yang satunya beli dari telco. Sekarang invest, dan sebagainya. Itu banyak, banyak telco yang terdisrap juga, gitu ya. Karena mereka, katanya kan duitnya nggak berseri, gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi mereka bisa invest semau mereka, gitu ya. Nah, tapi kita juga melakukan kolaborasi, gitu ya. Banyak kabel-kabel laut kita yang kita kolaborasi. Contohnya, kita bangun konsorsium dengan Google. Kita bangun konsorsium, ada kabel juga kita dengan Facebook. Sama, gitu ya. Dengan kolaborasi yang semacam itu, understanding terjadi antara kita dengan mereka. Kan, akhirnya walaupun seberapa besarpun uang yang mereka miliki, mereka juga akan hitung-hitungan investasi nggak mungkin di semua tempat. Ya. Mereka akan pilih juga, gitu kan, scale-nya dan sebagainya. Betul. Nah, opportunity itulah yang kita create. Sehingga untuk beberapa lokasi, kalaupun mereka bangun satu, mereka butuh backup atau diversity di tempat yang lain. Karena kita berkolaborasi bersama dengan melalui konsorsium dan sebagainya. Akhirnya, mereka juga, eh, untuk yang ini saya butuh diversity, Terlin punya nggak? Dan kita membuat bisnis dari itu. Itu baru ngomongin yang basic, di sisi infrastruktur, gitu ya. Yang nggak ada-gak ada digital-digitalnya lah, gitu ya. Gitu, nggak ada digital-digitalnya. Betul, betul. Tapi, kita bisa create seperti itu. Bahkan, kalau detailin itu, pertumbuhannya 40%-an lebih, ya. Untuk segmen itu, itu tiap tahunnya pertumbuhan dari sisi bisnisnya. Berarti, the tagline company from Indonesia is global player itu memang fit in, ya? Betul. Memang fit in, ya? Apalagi kayak kami, gitu ya. Kayak kita yang perusahaan dari Indonesia beda sama perusahaan seperti kayak entity dari Jepang, Ya. Atau dari perusahaan, apa, Korea Telkom yang dari Korea. Ya, mereka punya enterprise melakukan ekspansi globally massive. Ya. Jadi, telkonya itu riding di situ untuk ekspansi globally. Kami nggak punya itu. Nah, kita Indonesia kan sedikit sekali, ya. Kita harus realistis, perusahaan Indonesia sedikit sekali ya, going global, gitu. Dibandingkan dengan perusahaan dari Jepang, Korea, ataupun dari Eropa dan Amerika, gitu ya. Nah, tapi, kolaborasi ini yang membuat kami juga akhirnya bisa ngomong, Wih, kami lagi punya planning ini, bangun kabel laut kesini, gitu. Wih, ya udah. Mungkin mereka bilang, aku beli dari kamu aja. Kalau beli dari saya, saya punya model untuk mendevelop, mendevelop yang saya bisa leverage, saya reach out negara lain, gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi, ya itu yang terjadi. Itu di tataran infrastructure. Ya. Kemudian tataran services, gitu ya. Tataran services, banyak yang kita lakukan kolaborasi. Misalkan, ya sekarang kalau di Telko bicara cloud dan sebagainya, kita kolaborasi dengan, ya seperti Microsoft, AWS, dan sebagainya. Kenapa Telko perlu melakukan itu? Karena, at the end, kita men-sub-enterprise di Indonesia yang butuh solusi, yang mereka juga adoption cloud-nya sudah cukup tinggi, gitu ya. Dan beberapa customer juga sudah punya free front, tahu kapabilitasnya dan sebagainya. Walaupun beberapa Telko itu menawarkan seperti private cloud dan sebagainya, mereka tetap aja mau still combine dengan public cloud, hybrid solution, dan sebagainya. Jadi, bahkan ada beberapa spesifik yang mungkin solusi-solusi vertikal yang bisa di-create dengan mereka, dengan kolaborasi dengan mereka. Jadi, sebetulnya bagi Telko juga penting kolaborasi sama mereka, gitu ya. Bagi mereka juga penting kolaborasi dengan Telko, karena mereka bisa meng-assert-assert lebih cepat lagi bagaimana mereka melakukan penetrasi di satu market, gitu. Nah, tinggal bagaimana kan incumbent dan sebagainya mendapatkan, bisa menjual value proposition itu ke tech company, gitu ya. Sehingga mereka bisa consider, melakukan dengan win-win solution, win-win partnership, gitu ya. Itu yang terjadi. Boleh nggak saya bilang gini, Mas Budi, bahwa sebetulnya trending-nya adalah kolaborasi. Yes. Trending-nya kolaborasi dengan bring their own value proposition, yang bisa disandingkan sehingga meng-create sesuatu yang bisa jadi baru, ya, more efficient, sama another new state. Yes. Ya, another new stream, ya. Saya tertarik ceritanya Mas Budi soal cloud, tadi ya. Kalau kita bicara cloud, sebetulnya parent company juga punya cloud, ya. Terus, how you becoming somebody in the middle, dengan kolaborasi dengan global cloud player AWS, Microsoft, itu gimana jadinya? Jadi, kita lihat beberapa market, tentu yang untuk Indonesia. Jadi, talent itu ada di tengah, memberage itu semua, gitu ya. Oke. Jadi, kita bawa misalkan kolaborasi dengan Microsoft, kita bawa untuk grow. Kita bicara tidak talent as a loan, gitu ya. Kita bawa, kan. Kita juga harus sadar. Talent juga harus sadar, kita bermainnya lebih banyak di luar, gitu ya. Oh, i see. Daripada di dalam. Tapi, strategik partnership itu bisa kita leverage nggak? Untuk kita bawa juga keluar sebagai capabilities. Tentu, bagi tech company, mereka melihat market Indonesia sangat seksi. Iya, iya. Dan kolaborasi dengan Telkom Group sangat seksi. Betul, betul, betul. Jadi, sebetulnya karena networking kita yang cukup bagus di global, ini yang kita bawa, kita bring untuk kolaborasi yang lebih besar dengan Telkom Group. Sehingga kita dapat value banyak di lain-lain tadi. Seperti di infrastructure, di lain-lain, gitu ya. Oke. Jadi, yang tadinya sifatnya transaksional menjadi lebih strategic partnership dalam Group. Oke. Menarik, ya. Jadi, dari kita bicara soal kolaborasi, bahkan bicara kolaborasi global. Kemudian sekarang, kalau kita bicara dalam Group, itu maksudnya ke arah strategic partnership. Betul. Tadi, saya bertanya soal trending. Trendingnya kolaborasi. Trendingnya strategic partnership. Yang sementara, dulu kita masih merasa, wah ini bisnis saya diambil OTT, gitu ya. Dengan kolaboratif ini kan berarti, harusnya, ini correct me, Pak Ambrong. Harusnya bisa bikin create sesuatu yang baru. Betul. Sesuatu yang baru dengan value yang baru, gitu ya. Tapi dengan tantangan yang nggak sedikit seperti sekarang. Digitalisasi yang namanya internet lebih lewat Starlink lah, gitu ya. Itu jenada-jenada disruption, gitu ya. Talent melihatnya bagaimana? Apakah akhirnya akan mencoba bersinergi dengan seluas-luasnya di global? Atau mungkin alliances? Atau gimana? Jadi, tentu kita kan bisa nggak bisa generis, ya. Gak ada one strategy fit for all, gitu ya. Gak ada, gitu ya. Case by case, gitu ya. Jadi, kita tentu fokus di beberapa rigid, gitu ya. Dan gameplaynya juga berbeda-beda, gitu ya. Oh, I see. Nah, kita tahu kalau kita ngomongin kolaborasi dengan tech company, paling nggak dibagi dua jona, gitu ya. Oh, I see. Western, gitu ya. Europe dan Amerika, gitu, geng, gitu. Satu lagi juga, jangan lupakan. Di Asia ini ada yang dari China, dan sebagainya, ya. Oh, I see. Tencent, Alibaba, dan sebagainya juga. Oh, oke. Kita harus lihat. Dan gak ada yang, apa namanya, yang generic strategy untuk ini semua, gitu, case by case. Mereka juga bagaimana mereka melakukan ekspansi, kolaborasi juga berbeda satu sama lain, gitu ya. Jadi, understanding terhadap kondisi market dari masing-masing, dan bagaimana each tech giant, gitu ya, melakukan bisnisnya, gitu ya. Ini sangat penting, karena kalau enggak, kita gak akan tahu value apa yang mau kita tawarkan, gitu ya. Betul, betul. Ya, untungnya, Thelin, kita punya tim globally yang sudah sangat ini, yang secara kacat, bahkan beberapa tim juga punya experience dengan mereka, dan sebagainya, gitu ya. Jadi, ini yang memudahkan Thelin juga untuk bisa melihat, membaca, gitu ya, bagaimana pergerakannya, gitu ya. Ya, mungkin kalau detail gak bisa saya diskusi, gitu ya. Tapi, esensinya kita melakukan kolaborasi semua. Oke. Jadi, yang paling penting adalah kita tahu betul, kita perlu mereka di area mana, kita perlu mereka di area mana, kita akan melakukan kolaborasi dengan mereka untuk apa, gitu ya. Asi. Itu penting, gitu ya. Jadi, contoh kami pun, gitu ya. Tidak dengan tech giant yang besar. Tadi yang saya cerita membangun platform yang untuk B2B marketplace, gitu ya. Kami tidak melakukan, bangun sendiri, self development internally. Oh, isi. Kami melakukan strategi partnership juga, gitu loh. Oh. Yang kami lakukan apa? Kami gandeng startup di US. Oh, even up to that level ya. Soalnya kan saya berpikirnya, talent within a telecom group, it's giant lah, kita bilangnya di sini ya. Ya, dia relate-nya sama giant lagi. So, not necessary. No, we work with small startup, gitu ya. Karena, kita juga tahu, kita, apa namanya, discuss kolaboratif dengan yang big company juga, bukan yang mudah. Betul. Kita tahu ya, yang kecil juga lebih agile, kadang-kadang lebih punya solution yang customize. Apalagi, ketika kita bicara kayak tadi. Konsepnya, ingin di develop, develop untuk one purpose untuk talent, gitu ya. Jadi, kita kolaborasi dengan salah satu startup di Amerika. Kita bangun seperti ini bareng, kita dengan model. Karena kalau saya bangun sendiri, saya nggak punya environment yang membuat seperti layaknya startup, gitu ya. Saya, saya perlu beberapa developer, gitu ya. Baiknya, it's become a fixed course, gitu ya. Ya, ya. Untuk sesuatu yang, walaupun konsepnya bagus, tapi kan saat itu juga ada kekhawatiran. Belum tentunya successful dan lain sebagainya, banyak faktor. Nah, saya kolaboratif dengan startup seperti itu. Mereka bangun platformnya. Mereka invest di people, bagi mereka juga. Mereka ada mengerjakan yang lain, gitu kan ya. Itu jadi long term strategi partnership dengan mereka. Sampai sekarang, development dari platform itu ya dengan mereka. Kita melakukan dari share, gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi kan secara bisnisnya, model bisnisnya kami tahu. I see. Bagaimana kami mendevelop, menjualnya itu di kami. Iya, iya. Tapi untuk develop seperti tadi, digital capability building-nya, gitu ya. Untuk membangun aplikasi dan sebagainya, nggak harus dari kami. Oke. Boleh nggak saya bilang sebetulnya the thinking-nya itu di otomatikan oleh si startup ini. Iya kan? The basic thinking-nya sudah ada, gitu ya. Tinggal mendigitalkannya dibantu oleh startup. Kebetulan yang kita pilih juga mereka punya hal yang hampir mirip dengan kita, gitu ya. Cuma mereka nggak tahu how to do it, gitu. Karena mereka nggak punya global networking dan sebagainya. I see. Makanya itu kita lihat bagi mereka juga tidak membangun dari awal. Makanya kita, saya kebetulan langsung kesana. Bro sama mereka, kamu punya ini. Saya punya konsep ini. Yuk kita gabungin, gitu. Jadi bisa bilang itu adalah, kalau di istirahatnya kita gelas ketemu tutup, kali ya. Iya. Gelas ketemu tutup. Tapi susah itu nyari, gitu. Saya bilang gelas ketemu tutup, ya. Cuma sesuatu yang, sesuatu yang dari kolaboratif, ya. Dan kolaboratif itu tidak melihat sizing. Kalau saya ingatnya gitu ya. Tidak melihat sizing. Tapi melihat what is your value, what is my value. How we can collaborate, gitu ya. Dan akhirnya create something, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari roadmap-nya. Ini kan, saya nggak salah punya platform New Traffic. New Traffic. New Connect. Nah, boleh diterangin nggak itu? New Traffic itu platform yang tadi. Yang untuk B2B marketplace. Yang untuk trading voice dan sebagainya. Oke. Itu kita sebut New itu neutral biasanya. Oh neutral, ya. Biasa traffic. Kalau kita nyebutnya a voice, SMS kan kita sebutnya traffic, gitu ya. New Traffic, gitu ya. New Connect itu untuk connection. Jadi yang saya cerita tadi, bagaimana ada automation ketika orang mau beli circuit dari satu enterprise. Misalkan Citibank mau buat koneksi dari Jakarta ke Amerika ke New York, gitu ya. Dia bisa order. Langsung hari itu juga langsung on. Itu New Connect. Oke. Itu platform. Ujungnya juga nanti kita bangun itu untuk kolaborasi. Sekarang itu baru automation yang untuk kita. Nanti end-nya adalah seperti New Traffic tadi. Semua provider global bisa bergabung di situ. Oh, oke. Jadi yang bangun infrastrukturnya sampai ke New York itu nggak harus saya sendiri. Oh, i see. Sharing. Iya, iya, iya. Eh kamu punya apa? Gabung di sini, gitu. Itu kan dari sisi roadmap bisnis ya. Sebetulnya end of mind-nya bisa menjadi sesuatu yang mengglobal lah. Betul. Karena what is my value, what is your value. Ya. Kita bisa berkolaborasi menghasilkan value yang baru ya. Tapi kalau roadmap ke arah apa nih, total value proposition yang ditawarkan TELIN kepada dunia. Itu gimana? Itu gimana? Itu menarik, gitu. Jadi kita sudah declare, kita punya North Star New Vision dari 2 tahun lagi. Kita mau ingin menjadi infrastruktur and platform partner of choice. Partner of choice? Partner of choice. Oke. Jadi, soalnya jadi private partner lah. Oke. Untuk infrastruktur and platform. Untuk siapa? Untuk all tech company and enterprise, digital player and enterprise. Oh. To grow their business in this region, Asia Pasifik. Oke. Jadi kalau mereka mau datang, mereka mau growing their business in Asia Pasifik, they need to work with us. I see. Because you have everything. I have everything. You have traffic. You have. Yeah. I have the infrastructure. I have the platform. Jadi, role kami itu adalah kami tidak akan main di digital services directly. Oh, I see. Tapi we enable. Oh. As enabler untuk all digital player ataupun enterprise to grow their digital business in this region. That's the significant difference ya. Ya. Sama digital player, digital player lain lain. Betul. Oke. Because you are as enabler. Enabler. Jadi, message-nya sudah enabler. Hmm. Berarti bukan musuh mereka. Iya. Benar juga ya. Iya. Benar-benar. Jadi, spirit kolaboratifnya akan menyambung, muncul terus ya. Memang spiritnya kolaboratif. Oke. Kan sebenarnya partner of choice. Iya, 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 iya. Gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Menarik. Jadi, kalau kita ngomong sama mereka, how can we accelerate your digital business in Asia Pacific. Gitu kan. Cara ngomong kita dengan mereka, seperti itu. Iya, 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 iya. Bukan meng-create sesuatu yang new digital value. Service. Gak, gak. Create new digital services for end customer, seperti retail dan sebagainya. Iya, iya, iya. Iya. Kita melakukan digitalisasi tadi. Balik lagi ya, gak bisa cerita di awal, makanya. Iya, iya, iya. Kita digitalisasi, objektifnya kesana. Oh, i see. Supaya kita bisa menjadi enabler, gitu, untuk mereka. Jadi, ini pertanyaan kiri saya, Pak Budi. Kalau bicara soal competitor, dengan value yang sama, kira-kira ada enggak? Jadi, kalau value yang sama, ya ini yang saya sampaikan tadi, ngomong envision dan value proposition, itu gampang aja di copy. Betul. Oleh semua orang. Gitu ya. Tapi, kita lihat ada juga kompetitor yang mengarah kesana, ada sebagian, gitu. Ada yang enggak juga, gitu. Ya, tentu kalau tujuan kami sih ingin buat value proposition yang at the end, gitu, competition menjadi tidak relevan. Kan kira-kira gitu, ya. Kira-kira maunya kan gitu, ya. Betul, betul, betul. Tapi tetep aja ada orang yang meniru. Tapi, kami juga percaya. Jadi, it's not just about the idea, it's about the execution. Iya. And the execution, depend on people. Nah, ini Pak Dari. Kan kira-kira gitu. Depend on people. Depend on people. And the end, gitu. Apakah organisasinya itu benar-benar punya capabilities untuk mengexekusi itu atau tidak? Ya. Ini terus terang aja, ada satu initiative innovation yang saya sudah punya idenya itu dari 5 tahun yang lalu. Kita gagal untuk execution. Hmm. Ada perusahaan lain, telco global, yang akhirnya yang datang mungkin dengan ide itu 2 tahun kemudian, tapi sekarang sudah sukses di market, gitu. Karena approach untuk membangun capabilitiesnya berbeda, gitu. Saya sadar, itu jadi lesson loan juga di saya, gitu. Oke. Itu contoh, gitu. Semuanya sukses, gitu. Iya, iya. Betul, betul. Tapi, it's not about the idea, it's about the execution-nya, gitu, ya. Oke. Dan execution-nya sangat tergantung oleh capability dari organisasi. Oke. Kita bicara organisasi, Mas. Yang bertersebar dari sekian banyak negara, yang bisa jadi VP-nya di sini, manajernya di sana, berarti digital sarana lah yang dipakai, ya. Nah, kita sekarang tahu agility, speed, gitu, ya. Yaitu menjadi suatu hal yang sudah menjadi basic, ya, untuk company sekarang, ya. Iya. Kalau dia tidak punya speed yang cukup, dia tidak cukup agile, ketinggalan dia ada di belakang, gitu, ya. Ya, nggak mungkin, ya. Terus, dengan talent orang-orang yang tersebar di sekian banyak negara, how-how you manage it? Jadi, ketika kita ngomong bahwa kita global company, itu udah nggak bisa dihindarin, gitu, ya. Tentu harus ada sistem yang dibangun untuk memastikan organisasi itu running efektif, gitu, ya. Kan nggak mungkin diawasin kalau semuanya di Jakarta, gitu, absen, absen, gitu, kan, semuanya masuk, dan sebagainya, gitu. Tentu kalau kami sendiri udah nggak orientasinya orang masuk ke jam seberapa, gitu. Kita punya riset-riset yang kita set, gitu. Masing-masing orang individually dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, gitu, ya. Tapi balik lagi, ketika mau bangun, kalau itu sudah mandatory yang kita bikin, gitu, ya. Nah, apa namanya, untuk tracking dan sebagainya, gitu. Beberapa tim kami yang nggak ada di luar, bukannya kami punya office juga, nggak. Ada banyak yang kerja working from home. Oh. Jadi bukan hanya gara-gara pandemi aja, ya? Bukan gara-gara pandemi. Jadi kalau saya punya satu, dua orang, ngapain saya buat kantor, gitu, kan. Iya, sih. Saya kan bukan pengen, apa, bukan punya moto biar tekor asal kesohor, kan, gitu, kan. Saya bisa, nggak mau, saya create bisnis, kan, kira-kira gitu, ya. Jadi nggak apa-apa mereka working from home as long as they deliver something. Nggak apa-apa, banyak. Di banyak negara kita hire orang, satu, dua orang, mereka kerja dari rumah. Kita nggak ada kantor. Tapi tetap bisa interaksi, anytime, kita bisa bangun. Jadi sistem harus ada. That's basic, gitu, ya. Nah, kemudian ketika bicara mau bangun, bagaimana membuat digital capability mindset-nya, dan sebagainya, seperti tadi, gitu, ya. Nah, organisasi yang basicnya tadinya mungkin ada funksional. Ada. Ya. Biasanya kalau ada funksional pasti ada silonya. Betul, betul. Gitu, mau break itu semua, gitu, ya. Saya udah ngerasa itu. Betul. Kalau nggak agile, kita nggak respon bisa. Respon cepat. Ya. Ke pasar atau ke customer, gitu. Ya, ini bukan lagi masalah power dan sebagainya. Ini masalah kecepatan, timing, gitu, kan. Betul, betul. Jadi, sadar itu, gitu, ya. Makanya yang tadi saya cerita, gimana merubah ini, ya, gitu. Saya butuh katalisator-katalisator. I see. Untuk merubah ini. Jadi ngomongin digitalisasi itu bukan hanya sekedar buat software, aplikasi. Banyak salah kaprah di situ. Ya, ya. Sebut, balik lagi yang saya bilang tadi, about changing mindset. I see. Dari orang, the people. Ya. Dan bagaimana membuat itu menjadi satu culture di organisasi, gitu kan. Itu lebih penting. Makanya kemudian, kita hire orang menjadi group head digital. Tapi bukan buat meng-create product digital. That's not the ultimate goal, gitu kan. Ya, ya. Saya ingin membangun ini, gitu. Nah, terus kemudian kita cari orang, hire, bangun. Agile working systemnya. Jadi, the head of digital itu bangun agile working systemnya. Oh, how to interaction, how to... Kalau kita disini kan bicara soal ada SOP lah, gitu ya. Gimana, gimana? Gimana kita? Beriksa lo. Saya, lu kesempatan yang ngobrol, gimana kamu beriksa lo? Supaya decision making-nya itu bisa cepat. Gitu ya. Bisa lakukan ini, gitu. Ya. Tentu ada beberapa yang harus follow proses, gitu. Ada. Tapi tidak semuanya harus seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya kita create agile working systemnya. Kita create semacam tribe, tribe councilnya. Setiap ada inisiatif baru yang memerlukan lintas unit dan sebagainya. Itu diidentifikasi. Kita create squadnya dari lintas unit. Tapi itu benar-benar the way, the way Thelin doing things. Yes. Now. I see. Jadi kalau kemarin-kemarin kan konsep itu kan dipakai teman-teman anti. Only. Tapi sekarang Thelin memakai itu sebagai your own culture, your own the way doing things. Betul. Bahkan ada yang ngomong, eh saya punya problem ini masalah keuangan. Kita angkat ke tribes yuk. Kita buatin squadnya untuk menyelesaikan ini. Oh gitu. Terus sekali gitu. Karena mungkin ngeliatin masalah keuangan itu bukan hanya orang keuangan. Ada yang lain. Ada unit-unit lain yang terlibat gitu. Akhirnya mereka create squad for finance gitu. Oh, i see. Menarik ya. Iya. Ternyata bisa gitu. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Jadi metodenya yang kita pakai gitu kan. Makanya akan salah kaprah orang ketika bicara di agile working system, digitalisasi itu hanya terkait dengan IT-nya. It's not about that. It's about the culture yang kita pakai gitu ya. I see. I see. Jadi kita banyak create, cukup banyak squad team yang kita create itu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita di internal. Not necessarily digital services. Yang membuat saya amaze ya mas Budi sebetulnya tadi banyak orang berpikiran bahwa the way of digital thing yang squad, scrum, blablabla itu berlaku hanya untuk membuat digital service. Membuat solusi digital ya. But now Talin already applied. That's part of the way you're doing things. Dengan Gen Z tadi. Iya. Kalau bisa dikasih tips nih buat audiens ya. Sampai dengan talent bisa sukses membuat itu sebagai satu culture dalam company. Karena yang 70% itu sebetulnya di bawah 35 tahun. Ada yang bisa di share nggak? Kiki apa ya. Contekannya deh buat industri. Sebetulnya tone from the topnya. Tapi bukan hanya tone from the topnya. Bahwa kita ini adalah company yang agile. Kita ini yang welcome untuk millennial. Tapi nggak hanya statement gitu ya. Jadi kita bangun culture. Tadi. Cukup egaliter. Yang di kita gitu. Everyone can reach out everyone. Even sampai BOD dan sebagainya. Itu bagi mereka itu mudah. Mereka bisa ngomong apa aja. Bisa ketemu kapan aja. Oke. Jadi kita ngikutin. Kita bisa dengerin mereka. Gitu ya. Kita ngomong langsung. Jadi. Nggak ada batas. Gitu ya. Antara mereka. Nah itu yang kita bangun. Nah kemudian bukan hanya itu ya. Di bawah juga tadi. Kita siapin juga team manager levelnya. Untuk understanding itu kayak coaching skill dan sebagainya. Itu kita bangun. Bahkan. Beberapa dari mereka gitu ya. Kita pilih setiap tahun mereka bisa voluntary. Untuk mendapat mentorship dari direksi. Ke AVP level langsung. Anak-anak yang milenial gitu ya. Itu kita prepare. Kita siapin kayak gitu. Jadi. Menyiapkan mereka menjadi future. Leadernya Telling. Itu kita lakukan. Gitu ya. Belum lagi. Investasi yang kita lakukan untuk mereka. Ini anak-anak milenialnya kan seneng juga traveling ya. Dan Telling itu tempat yang. Oh oke ya. Sekian negara soalnya. Iya. Mereka bisa kabar kemana. Dan. Dan. Kita cukup serius invest di people. Gitu ya. Kita kirim. Bahkan. Anak-anak milenial itu yang baru kerja 2 tahun. They have the opportunity to take the executive course. Stanford Harvard dan sebagainya. Ya tahun lalu kita kirim banyak tuh ke. Mereka hanya boleh 7 universitas yang mereka pilih. Seperti. Harvard. Stanford. Sloan. MIT Sloan. Then. Kellogg. Wharton. London Business School. Ini saya. Di 7 Universitas. Jadi setiap tahun kita kirim ke 7 universitas ini. Untuk. Talent-talent terbaik kita. Tahun lalu. Ada. Sekitar 17 orang. Tahun ini. 18 orang kita kirim. Yang top universitas. Luar biasa ya. Jadi. Bagaimana men-support. Supaya ekosistemnya. Agile. Dan. Itu tadi ya. Dan pentingnya disitu adalah. Kalau biasanya yang dikirim gitu-gitu. Kalau di perusahaan lain itu yang sudah senior-senior. Iya. Ini kami yang dioling bawah. Ada dikirim gitu. Jadi mereka juga ketika masuk di sana. Mereka ketemu. Dengan orang dari industri lain yang sudah cukup senior gitu. Mereka proud. Nah mereka terbuka wawasannya gitu. Oke. Menarik sekali Mas Mudi. Leaders. Kita bicara dengan seseorang. Yang ada di dunia global. Bagaimana Talent sebagai sebuah. Global Company. Bukan hanya bergerak. Ke arah digitalisasi dalam hal bisnisnya saja. Tapi bagaimana Talent juga menggerakkan organisasinya. Supaya ready untuk adoption dengan Digital Area. Betul. Baik. Leaders. Pembicaraan seru dengan Mas Mudi. Nanti kita sambung dalam diskusi yang berikutnya. Sampai jumpa. Makasih. Hehehe. 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 Terima kasih telah menonton